Oke guys, kemarin pertandingan Super Big Match Arema Persib Bandung Udah banyak yang kasih review Gua cuman pengen komen-komen aja dari yang diposting di Liga 1 Match ya Official Instagramnya Liga 1 Kejadian pertama adalah penalti dari Si Jofri ini ya Jofri Kastiyong Kastiyong Yang pertama Apakah penalti atau enggak Nah ada pemain asing baru yang di Arema Satu lawan satu sama si Kastiyong Memang kelihatannya Sepintas Dia Enggak intens untuk melanggar Tetapi dalam posisi menurut gua Dalam posisi Kastiyong berlari dan memelakukan gocekan Nah, lu bisa lihat ya di Kastiyong Dia justru bukannya Diputin Kastiyong untuk Mengelahan Atau mengajak lari Atau pocekan Dia malah Menghalangi sambil gantilak Tapi Gerakan tangannya Kipis aja Kena ke badannya Kastiyong Ini kecerdasan dari Kastiyong Untuk Dialangin begitu Sambil berhenti Tangannya nyentuh Jatuh dia Nah Jadi ada gerakan tangan begitu Ini kan Salah satu Yang menurut gua bisa dibilang Foul ya Karena dia Menghalangi upaya Tidak dengan Cara yang diperbolehkan Menurut gua Nah, tapi kemudian kan Teguh Amiruddin Berhasil menahan penaltinya Membaca ke arah sebuah kanan Terus dengan penalti Nah Itu pun menurut gua Walaupun gua Amatiran Tapi kenapa Bisa Ketebak Satu Mungkin Amiruddin sudah mempelajari ya Dua pengalaman Tapi yang juga penting adalah Kalau lu lihat posisi kastilion itu Berdirinya lurus Dengan bola Jadi dia tidak Mengambil dari sisi Kalau dia Penandang ke kanan Tidak ambil dari sisi Ancang-encang Kesebangan Di bola Kenapa Kenapa Di tengah Karena dia ingin Apakah itu hafalannya Atau dia ingin Menyulitkan penjaga gawang Apakah neko ke kira Atau neko ke kanan Tapi Kalau udah Posisi lurus Dia penandang kanan Maka Lebih enak buat dia Nyorong Nendang bola Penalti itu Ke arah Kanannya Karena Cukup dengan Kaki Untuk Umpan Atau nendang datar Dia sudah bisa Mengarahkan Bola ke kanan Nah Kalau dia mau Ambil kiri Dengan posisi lurus Dengan bola Itu Efeknya Kan harus Di efek Kalau enggak Nanti Dia bisa Kekirinya tuh Bisa Enggak Enggak akurat Jadi dia harus Agak di Di efek Dengan kaki dalam Supaya Bolanya ke kiri kan Nah Dalam posisi lurus Dengan bola Itu perlu Effort Untuk Nekuk bola Begitu Kalau posisinya lurus Dan gerakannya Jadi kelihatan Nama penjaga gawang Dalam sepersikian detik Makanya nanti Kalau lo liat Cara ngambil Penalti Wonder Lewis Beda kan Karena yang sama Tapi dia udah Ngambil ancang-ancang Dari kiri Sehingga untuk Efekin bolanya Itu lebih dapet Itu menurut Gue Yang kedangan Penalti yang pertama Lanjut ke Kejadian yang Selanjutnya Gol dari Persi Bandung Akhirnya tercipta Bindu diri Saiful Indra Ini apes ya Karena Dia berusaha Untuk Clearance bola Ini kan Nah Bola berhasil Lolos Dari Water Lewis Jangan gawang Udah maju 4 kasih dong Dia berusaha Jangan gawang maju Tapi Nggak kecara mana Wonder Lewis Ada Saiful Indra Dan Kemudian Dia coba clearance Bolanya malah masuk Itu kenapa Gue bilang apes Karena Menurut gue Niat dia Mau buang bola Dan ini kita Diingetin Sehari sebelumnya Milner Untuk Liverpool Melakukan hal yang sama Bahkan dalam posisi Bola yang menurut gue Jalannya lebih cepet Milner Itu Mengambil bola Dari pemain Bormuth Udah ngelewatin Adrian Tendangnya kenceng Mulai melesat Ke atas gawang Maksudnya Mau karah gawang Van Dijk udah bengong Milner lari Sprint Dia buang Dan itu berhasil Karena titiknya Tipis banget Dengan Garis Menjaga gawang Nah kalau ini Saiful Indra Sebenernya ada 3 pemain Yang mau buang Tapi yang duluan nyampe Saiful Indra Dan dia clearance nya Masih di depan Garis Penalti Ya jadi Makanya gue bilang apes Karena Secara teknik Ya pasti Saiful Indra Udah sangat mengerti ya Ini Dia harus menyapu Dengan sepersekian detik Bolanya itu Dengan punggung kaki Supaya bola keluar Tapi mungkin karena Masih ada space Antara Dia saat Menyapu bola Dengan gawang Dibandingkan Milner Kan Milner emang udah tipis Jadi kemungkinan Dia masuk Kayak gitu Mungkin lebih Lebih sedikit ya Tapi Kalau ini Ada jarak Jarak itu Yang ternyata malah Miss Kalkulasi Gitu Karena Dengan adanya jarak itu Yang tadinya dia mau langsung Hajar keluar Ternyata Tendangannya itu Gak cukup tinggi Untuk langsung out Tendangannya justru malah Masuk Kedalam gawangnya sendiri Ini Dalam keadaan Yang memang Urgent Makanya gue bilang apes ya Tapi secara teknikal Memang mungkin Harus lebih Di Arahin Bola itu Keatasnya aja gitu loh Jadi jangan sempet Kedorong ke depan Ini kan Kedorong ke depan Jadi belum sempet Ngelewatin gawang Udah masuk duluan Kan itu ini problemnya Tapi ya itu dia Udah terdesak Dalam posisi Saling Ngejar bola Udah masuk ke gawang Ya apes aja Menurut gue Akhirnya Goal untuk persip Ya guys Guys Gue ternyata baru lihat lagi Lebih Detail Tentang Goalnya Slayful Indra On goal ini Ternyata Memang Dia Sedikit Ragu Menyapu dengan kaki kiri Atau kanan Nah Dia berlari Ketika dia mau nyikat Dengan kaki kiri Mungkin dia ragu Dia Sepersekian detik Kasih lagi Ke kaki kanannya Sehingga Belum sempurna Kaki kanannya Untuk langsung Mengautkan bola Dan bolanya masuk Ini gue lagi lihat Cuplikannya Tuh Jadi Dia agak keserimpet Antara mau ngambil kaki kiri Apa kaki kanan Lihatnya Lihatnya Sebenarnya Wonder Angkat Saiful Indra Tertar Jadi Dia harusnya tinggal Dengan kaki kiri Ternyata Karena mungkin Bukan kaki Kekuatannya Dia sempat Pindahin dulu Ke kanan Untuk membuang Bolanya Akhirnya malah Ternyata ya Ini Gue kasih Nah Dia harusnya tinggal Buang dengan kaki kiri Ternyata Dia paksain Ke kanan Itu Oke Oke Selanjutnya Ada Penalti Dari Arema Yang dia Asal Dirikin Cotak gol Dari Kekuatnya Sebelum Ke penaltinya Kita bahas lagi Keputusan wasit ini Konsisten Menurut gue Tadi kan Menghalangi Kastiliong Walaupun Tidak Terus Tidak Tidak Berat Tapi menghalangi Dengan sebetulnya Tidak Penalti Jadi Si Yudo juga kan Dia mengirim bola Nih Dia kan Mengirim bola Si Yudo Masih Ali Yudrus Nah Pas Udah Berduel Sebenernya Kakinya Cuman Nempel Nyangkut Gitu Baru Yudo Jatuh Dan tetap Dikasih Penalti Jadi Kalau Menurut gue Ini 50-50 ya Wasit Tertentu Bisa Kasih Penalti Wasit Yang lain Belum Tentu Tapi Dengan Dia Kasih Kastiliong Penalti Dengan Sentuhan Tipis Idrus Menyentuh Tipis Seorang Yudo Dengan Kaki Dan Dikasih Penalti Jadi Menurut gue Wasit Ini Konsisten Mudah Mudah Selalu Begitu Jangan Berbeda Antara Kepetusan Satu Nah Nyangkutnya Sebenarnya Tipis Tapi Penalti Dan Yudo Ini Harusnya Aldi Ardi Idrus Harus Lebih Aware Yudo Ini Dari Sleman Dia Dia Pemain Yang Suka Menggocek Berlari Dan Juga Disentuh Pinter Dia Untuk Cari Pelanggaran Dan Ini Kejadian Lagi Dan Ini Tendangan Teknik Penaltinya Menurut gue Sebenarnya Beresiko Dia Mengarahkan Ketengah Tapi Kenceng Banget Atau Emang Dia Sengaja Ketengah Atau Dia Tadinya Mau Kekanan Tapi Bolanya Tetap Ketengah Untungnya Penjaga Gawang Sudah Loncat Ke Arah Sebelah Kanan Kejapak Alam Nah Ini Sekali Kalau Penjaga Gawang Diam Di Tengah Ini Malah Dapet Jadi Ini Kenceng Tapi Feeling gue Tadinya Mau Kekanan In Gitu Ya Tau Kalau Memang Ketengah Dia Nggak Mau Ambil Resiko Yang Dipelan Tapi Dia Kenceng Aja Pokoknya Karena Dia Berpikir Penjaga Gawang Bakal Berpindah Soalnya Lucu Dia Untuk Ukuran Rendang Dari Rendang Ketengah Dia Tetap Kenceng Tapi Dengan Efek Gitu Biasanya Cukup Dengan Bagian Kaki Yang Lurus Udah 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 Bisa Kenceng Juga Ketengah Kalau Punggung Emang Beresiko Bola Bisa Keluar Baru Kemudian Ini Dado Kan Main Babak Yang Kedua Tumben Tumben Dia Biasanya Ngupan Ini Dia Malah Mengirim Bola Dan Apes Lagi Memang Agak Ceroboh Saifel Intracayak Lagi Lagi Bikin Jadi Penalti Jadi Emang Nih Apes Bagian Saifel Masih Ada Next Match Karena Di war Itu Dia Berumain Baik Kenapa Karena Menurut Gua Ini Dado Bawa Nah Posisi Mau Diambil Perhitungannya Salah Menurut Gua Disangka Dia Yang Bakal Dapet Bolanya Ternyata Dado Lebih Cepet Dribblingnya Dan Yang Dia Sliding Adalah Kakinya Dado Nah Nih Dado Satu Dua Kali Langkah Nah Jadi Begitu Bolanya 50-50 Dado Masih Sempet Dorong Bola Sementara Saifel Udah Jatuh Untuk Sliding Akhirnya Bolanya Masih Di depan Mau Dikejar Dado Saifel Sliding Ini Menurut gua Keputusan Yang Salah Beresiko Karena Nggak Nyangka Mungkin Dado Bisa Mendapatkan Bola Yang Lagi 50-50 Tadi Dengan Lebih cepat Daripada Saifel Dado Juga Menulis Di Instagram Terima kasih Kepada Si Abdul Aziz Dan Bekam Untuk latihan Dribblingnya Katanya Berarti dia Melatih Dribblingnya Dan Heads up Untuk Level Nah Ini Yang Gue Bilang Kemenangan Penalti Arahnya Sama Dengan Si Kastilion Tapi Kok Bisa Lebih Bertenaga Bisa Lebih Masuk Ya Dia Ambil Dia Pertama Ketengah Juga Tapi Kemudian Dia Tergeser Keser Keciri Nah Kalau Posisi Dia Di Kiri Menurut gua Itu Lebih Susah Buat Bisa Ketengah Bisa Juga Kekiri Dengan Bola Efek Dan Itu Yang Dia Lakukan Melesatnya Lebih Lebih Tajem Nah Kebaca Juga Tapi Karena Tadi Ada Dari Lurus Dia Kemudian Ambil Kekiri Ancang Ancang Efeknya Lebih Kencang Nah Lo Cobain Kalau Nendang Tengah Lurus Bola Efek Bolanya Ke Efek Tapi Enggak Setajem Kalau Ngambil Ancang Dari Sebelah Kiri Contoh Paling Gampang Ya Lo Lihat Ajalah Pendendang Pendendang Pendendangan Bebas Pirlo Beckham Ya Itu Yang memang Pake Efek Dalem Itu Pasti Ngambil Dari Sisi Kiri Bola Dulu Kecuali Lo Ngambil Punggung Tendangan Tendangan Aneh Yang Kayak Juninho Penac Lumbio Itu Atau Ronaldo Pirlo Juga Pernah Itu Dia Ngambil Punggung Kaki Jadi Nendang Lurus Itu Menurut Gue Perbedaan Lo Ngambil Penalti Lurus Dengan Bola Dengan Agak Kekiri Itu Lebih Tajem Dan Dia Belajar Dari Yang Dilakukan Kastilyong Dan Dia Berubahnya Sempet Berhadapan Lurus Dengan Bola Tapi Dia Bergeser Dulu Kesebelah Kiri Itu Dia Guys Jebret Comment Reaction Gue Di Pertandingan Arema Lawan Persib Kemarin Gue Lebih Lebih Kasih Reaction Dari Yang Liga Satu Match Punya Visual Instagram Dari Sisi Strategi Dari Sisi Pertandingan Si Kemarin Gue Ikut Nonton Waktu Rendra Mayuk Siaran Itu Emang Seru Dan Yang Mengejutkan Coach René Albert Kalau Ngeliat Diawalkan Emang Naro Gelandang Gelandang Breaker Tapi Ternyata Mereka Berani Menyerang Juga Makanya Pertandingan Jadi Seru Belajar Juga Dari Musim Lalu Dikalahin 5-1 Ini Bener Evaluasinya Dan Isi Pemain-pemainnya Juga Sekarang Berbeda Dan Arema Juga Sudah Bisa Dikatakan Juga Banyak Peluang Ya Tapi Tadi Gol-golnya Persib Itu Lebih Kepada Ya Kelengahan Dan Kecerobohan Serta Keapesan Aja Sebenernya Bukan Bukan Memang Kalah Secara Strategi Kalah Secara Kualitas Enggak Kalau kita Lihatkan Penalti Gagal Terus Bunuh Diri Emang Upayanya Itu Bisa Masuk Tapi Kan Itu Bunuh Diri Berarti Apek Terus Gol Penentunya Juga Sama Salah Perhitungan Si Saiful Kan Penalti Juga Dari Arema Juga Sama Dapet Penalti Jadi Pertandingan Seru Seimbang Tapi Kadang-kadang Dalam Pertandingan Seru Seimbang Itu Menjadi Penentunya Adalah Yang Tadi Kelengahan Kecerobohan Ketidakhati-hatian Itu Malah Yang Bisa Jadi Problem Dan Menurut Gue Arema Akhirnya Harus Mengakui Kekalahan Sejak Tahun 2009 Di Kanjuruhan Atau Di Malang Lebih Karena Ketidakhati-hatian Jepret Ketidakhati-hatian